Halo semua, selamat datang di channel Akang Sharing Di sini Akang pegang handphone Android Redmi Note 9 Pro Dan handphone ini sudah diinstal custom ROM yang namanya ini Namanya itu custom ROM Nusantara versi 60-N9 Kemudian versinya ini 10.0.6.0 Androidnya pakai Android 10 Cuma kendalanya, kalau teman-teman langsung booting ke custom ROM ini Karena custom ROM ini vanilla, jadi tidak ada Google Apps-nya Lalu bagaimana cara nginstal Google Application-nya? Yuk, langsung saja simak video tutorial kali ini Oke, untuk menginstal GApps di handphone custom ROM Nusantara 60-N9 ini Teman-teman harus mendownload terlebih dahulu GApps-nya Melalui handphone secondary ataupun komputer yang teman-teman miliki Di sini Akang ingin mendownload menggunakan secondary handphone Jadi yang ini kita pinggirkan terlebih dahulu Nah, untuk mendownloadnya Kalian masuk atau ketikkan Seperti ini Nick GApps Kemudian enter Nanti akan tampil website yang namanya nickgeapps.com Teman-teman pilih ini Kemudian setelah muncul seperti ini Teman-teman pilih download Nah, pilih lagi download di atas sini Nanti teman-teman akan masuk ke website yang namanya ini Sourceforce.net project nickgeapps files Di sini, di menu ini teman-teman harus pilih release Folder di-release ini dipilih Kemudian karena si Nusantara 60 Yang tadi itu menggunakan Android 10 Kita pilih yang Android 10 Dan pilih package yang latest version Di sini Nah, di sini ada beberapa GApps Kategori ya Ada Go, ARM64, Full ARM64, Stock ARM64, Omni, Basic, dan Core Kalau Akang pilihnya yang Core Karena yang Core ini hanya 73 MB Sisanya mungkin lumayan besar ya Ini ada 156 Kemudian 385 600 800 Dan terakhir 134 Jadi yang paling kecil size-nya adalah Core ARM64 Ini GApps paling kecil size-nya Kemudian untuk mendownloadnya kalian tinggal klik aja di sini Nah, nanti kalian tinggal pilih try to download anyway Dan untuk hasilnya Kita cek di sini File manager Kemudian di folder download Folder download Kemudian pilihnya yang compressor Nah, ini Nanti Package NIC GApps-nya itu Akan seperti ini NIC GApps Core ARM untuk Android 10 Versi 2024 Bulan 8 tanggal 13 Nah, ini tinggal kita kirim ke Si handphone custom ROM Nusantara-nya Nah, untuk mengirimnya Teman-teman bisa pakai OTG ataupun Bluetooth ya Karena di sini Akan coba pakai Bluetooth Ini Bluetooth Mana ya Bluetooth-nya ya Kita masuk ke sini dulu Kita cari Connected device Bluetooth Nah, ini Bluetooth Bluetooth-nya kita aktifkan terlebih dahulu Kemudian ini juga Bluetooth-nya kita aktifkan terlebih dahulu Kemudian kita send filenya ke sini Kita send Send via Bluetooth Mana ya Bluetooth Kita cari Redmi Note 9 Pro Perfresh Masih belum terlihat Kita coba pair new device Nah, ini sudah tampil ya Tinggal kita Pilih Kita tunggu Nah, ini Kita tinggal pilih Accept Tunggu sampai filenya itu Selesai terkirim ke Handphone ini Dan nanti kita akan install Via TWRP Oke, untuk File Core GApps-nya Sudah Terkirim ke handphone ini Karena pakai Bluetooth Jadi cukup lama Dan akan langsung Skip saja Dan ini adalah hasil Kirimannya Jadi di folder Bluetooth Sudah ada NIC GF Score Ini Kalau kita lihat Detailnya Untuk Android 10 Tahun 2024 Bulan 8 Tanggal 13 Nah, untuk cara installnya Teman-teman Tinggal masuk ke Custom Recovery Di sini akan pakai Custom Recovery TWRP Jadi teman-teman Tinggal Di Advanced Masuk ke Recovery Seperti ini Jadi gak perlu Tekan tombol Volume Up Dan Power Jadi cukup Di menu Tombol Power Yang ada di Si Custom ROM Nusantara-nya Nah Tampil Custom ROM TWRP-nya Kemudian teman-teman Tinggal install aja Seperti ini Masuk ke Storage Pilih Yang Internal Storage Di OK Kita up level Kita masuk ke External SD Card Cari yang Bluetooth Oh, sorry Kita balik lagi Ke Internal Storage Ini Ternyata untuk Internal Storage Tidak terbaca Di sini Kita coba lagi Di Storage Tidak ada Oke Untuk Internal Storage Tidak terbaca Ya Mungkin teman-teman Ada yang tahu Cara Ngebacanya Gimana Kita akan Pindahkan GApps Core Ke Storage Si Micro SD Supaya Lebih mudah Ya Cari boter Lebih dahulu Masuk ke Sistem Oke Sudah masuk ke Menu Home Screen Kita pindahkan Si GF Score Kita copy Kita masukkan Ke SD Card Kita masukkan Alarm Dan kita copy Proses copy Sudah selesai Ini ada Filenya Kita balik lagi Ke TWRP Covery Oke Tinggal kalian install Aja Kita masuk Select Storage Pilih Micro SD Oke Kemudian kita masuk Folder Alarm Dan cari Nick GApps Si Android 10 Yang ini Oke Kita pilih yang ini Kemudian Kita Swipe To Confirm Flash Jika sudah selesai Jika sudah selesai Seperti ini Jangan lupa di Web Change And Delphive Dan di Scroll Kita reboot ke Sistem Dan kita lihat Apakah Google application nya Sudah terinstall dengan baik Atau belum Oke Ini lock screen Si Custom ROM Nusantara Kita geser ke atas Kita geser lagi Dan teman-teman bisa lihat GApps Si Playstore nya Sudah terinstall Tinggal teman-teman Masukkan Akun Google Teman-teman Oke Jadi seperti itu Untuk menambahkan Google application Di Custom ROM Vanilla Contohnya ini Nusantara Semoga Video ini Bermanfaat Untuk teman-teman semua Jangan lupa like Comment Dan subscribe Untuk mengembangkan Channel Akang Sharing Dan See you next Video Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax